assalamualaikum kembali lagi ke channel hai tamifis channel yang membahas dan mengupas tuntas dunia perikanan air tawar khususnya ikan nila belakangan ini sering terjadi hujan tiba-tiba kadang panas dan tiba-tiba hujan untuk kolom kita air hujan bisa jadi malah petaka buat kelangsungan hidup ikan kita langsung aja tips atau penanganan apa aja yang harus dilakukan ketika kolam kita terkena air hujan tapi untuk kolam indoor ya enggak begitu ngaruh sih untuk cuaca hujan ini menurut saya kalau kolam outdoor yang terkena hujan secara langsung bener-bener hujan pure turun dari langit langsung ke kolam menurut saya enggak begitu bahaya yang paling bahaya itu seperti kolam saya bisa dilihat dari talang air yang jatuh ke kolam sistem ras saya dan ke kolam bioflok saya itu yang paling bahaya ketika hujan turun ke atas genteng dan dari genteng itu turun ke kolam kita itu yang paling bahaya jadi kalau untuk kolam outdoor yang langsung terkena hujan langsung itu menurut saya enggak begitu bahaya karena enggak ada kotoran-kotoran atau bakteri-bakteri yang nyangkut dari langit nggak mungkin kan bener-bener pure air hujan dan itu kita jaga cukup di PH nya aja tapi kalau air hujan yang turun ke genteng dulu itu pasti banyak-banyak bakteri atau endapan-endapan daun atau ya daun-daun busuk yang teker yang terkena air hujan terus langsung turun ke kolam kita seperti video ini bisa dilihat air hujan itu enggak turun langsung ke kolam tapi mampir dulu ke genteng dan terus mampir lagi ke talang dan udah pasti di talang air itu udah banyak daun-daun yang busuk dan turun ke kolam saya ini yang paling berisiko buat kehidupan ikan di kolam kita untuk penanganan pertama saya bahas di kolam sistem ras terlebih dahulu jadi apa aja yang harus kita siapkan ketika musim hujan pertama-tama ketika kita membuat kolam kita harus mempersiapkan media filter untuk PH buffer media filter untuk menjaga PH di air kolam kita media filter untuk menjaga PH atau media filter PH buffer itu ada dua menurut saya yang pertama kita bisa menggunakan karang jahe dan yang kedua kita bisa menggunakan kulit kerang atau kulit oyster filter kenapa kita harus mempersiapkan PH buffer atau media filter untuk menstabilkan PH di kolam sistem ras kita karena air hujan itu bisa menaik turunkan kondisi PH air kolam kita untuk kadar PH stabil itu di di angka 7,8 kalau di atas 8 berarti kadar PH kita kandungan di air kita PH nya sudah terlalu tinggi dan kebalikannya kalau di bawah 7 atau 6 itu kadar PH nya kondisi PH di kolam kita itu sangat rendah maka dari itu kita harus memiliki PH buffer seperti di karang jahe atau kulit kerang oyster untuk menstabilkan PH ketika musim hujan turun untuk langkah yang kedua kita bisa melakukan sistem drifting atau menyalin air nggak usah banyak-banyak cukup 20% dari kondisi air atau tinggi air di kolam kita kita buang 20% dan kita masukkan lagi air baru atau air terang air sumur ke kolam kita sebanyak 20% yang kita buang tadi atau kita bisa melakukan sistem drifting jadi menyalin air secara secara berjalan jadi sistem tambah buangnya berbarengan kita buang dengan 20% dan kita langsung masukin air 20% dengan bersamaan untuk selanjutnya jangan dikasih pakan pas kondisi hujan ataupun setelah hujan tunggu besok dan kita lihat karakter ikan kita apa dia lemes atau dia stres jadi jangan di jangan dikasih pakan dulu kita lihat dulu karakter ikan kita kondisi ikan kita apakah dia memang nggak kenapa-napa dan air juga kandungan air juga PH nya normal kita cek dulu ketika sudah bisa kita lihat aman baru boleh dikasih pakan tapi saya sarankan lebih baik ketika hujan dipuasakan saja walaupun hujannya tiap hari ya nggak apa-apa dipuasain aja jaga-jaga daripada ikan kita mati dan ya sayangkan kalau ikan kita mati udah kita pelihara lama-lama gara-gara hujan sehari dua hari kita kasih pakan ikan langsung stres dan mengakibatkan kematian lebih baik dipuasain aja dan untuk di kolom sistem ras saya tidak menganjurkan pemberian garam karena pemberian garam itu kalau di kolom sistem ras menurut saya perlu banyak garam enggak cukup sekilo dua kilo apalagi kolomnya besar lebih baik kita melakukan ya yang tadi saya bilang ada tiga hal yang saya lakukan atau saya persiapkan ketika musim hujan satu PH buffer kedua dripping air atau menyalin air 20% ketiga dipuasain aja tuh ikannya biar aman itu di kolom sistem ras itu menurut saya dan dari pengalaman saya pribadi pengalaman itu saya dapat dari senior-senior penghobi koi di daerah saya dan selanjutnya di sistem biovlog saya melakukan penanganan ketika hujan turun ke kolom biovlog saya saya melakukan pemberian garam satu kilogram di kolom biovlog saya yang berdiameter satu meter ketinggian satu meter itu saya kasih garam sebanyak satu kilogram dan melakukan dripping air sebanyak 20% jadi saya memasukkan air baru 20% dan membuang air lamanya 20% dan melakukan pemberian bakteri starter sebanyak satu satu apa ya kalau saya saya bilang disini satu gayung saya cuma melakukan atau memberikan bakteri starter satu gayung kenapa dikasih bakteri starter lagi karena kita memasukkan air baru dan air baru itu tidak mengandung bakteri baik dan kita harus merawatnya dengan melakukan memasukkan bakteri starter ulang itu untuk penanganan di sistem biovlog dan satu lagi sama seperti sistem ras sistem biovlog juga ketika hujan turun itu jangan dikasih pakan lebih baik dipuasain aja kita lihat kondisi ikan kita juga kalau emang dia posisi PH nya stabil kita kasih pakan enggak apa-apa tapi menurut saya lebih baik kita puasain aja untuk menjaga-jaga ya kematian di musim hujan itu bener-bener risk kan ya untuk ikan karena kondisi air itu berubah-rubah dari suhu dan PH nya lebih baik ikan itu dipuasain aja ketika turun hujan baik terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan sudah menonton video ini semoga bermanfaat dari tips-tips dan cara penanganan ketika musim hujan tiba atau turun sekian terima kasih semoga bermanfaat apabila ada kata-kata yang salah atau istilah-istilah yang salah atau cara-cara yang salah silahkan di koreksi dan dikasih tahu lewat komentar karena saya juga masih belajar dan ini pengalaman pribadi saya sendiri jadi kalau ada yang salah atau istilah-istilah saya istilah yang salah dari ucapan-ucapan saya mohon di koreksi atau di komentar sekian terima kasih jangan lupa like, komen, subscribe hai tamifis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh